Halo nakama, selamat datang di channel anime OP Yo, setelah pertempuran besar di negeri Wano berakhir Tentunya kita semua dibuat penasaran tentang lanjutan keseruan cerita apa yang akan dilalui oleh kelompok bajak laut topik jerami Di chapter berikutnya Nah, sebelumnya di chapter 1053 ada beberapa hal menarik yang terjadi Yaitu, letak senjata kuno Pluton ternyata berada di negeri Wano Selain itu, Admiral Yukugyu yang sudah mulai bergerak ke Ibu Kota Bunga Untuk membawa kepala dari sang baka Sencho Mugiwara Luffy Lalu yang tak kalah menarik di akhir chapter 1053 kemarin adalah Posisi Yonko baru telah resmi diumumkan Ya, sesuatu hal yang sangat mengejutkan yang tidak sedikit yang menyadari jika bagi Akan menduduki kursi Yonko Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan Menjadi seorang Yonko bukanlah hal yang mudah Mereka merupakan bagian dari sistem keseimbangan dunia One Piece Yang sangat rentan sekali diserang oleh berbagai bajak laut yang ingin menjatuhkan mereka Seperti contohnya saja Bagaimana ketika Kit dan Basil Haukin ingin menjatuhkan kelompok bajak laut Akagami Lalu Travagard di Waterloo yang menawarkan beraliansi dengan kelompok bajak laut Topic Jerami Untuk menjatuhkan Yonko Kaido Jelas, dari semua hal tersebut Seorang Yonko benar-benar harus siap dijadikan target utama dari sebuah kelompok bajak laut Dan dari sini peran seorang komandan Yonko sangatlah penting Lalu seberapa kuatkah komandan Yonko baru saat ini Oke, sebelum masuk ke pembahasannya Jangan lupa untuk like video ini ya bosku Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya Nah, jika sudah, mari kita mulai Well, setelah kalahnya Yonko Kaido dan Big Mom Posisi Yonko baru telah ditunjuk oleh pemerintah dunia Sebagai kekuatan keseimbangan dunia One Piece Nah, saat ini posisi kursi Yonko Diduduki oleh Akagami Noseng Marshall D. Teach Mugiwara Luffy Dan yang terakhir Kapten Bagi Dan hal ini juga tentunya membuat peta posisi komandan Yonko Telah berubah Nah, saat ini Muncul 4 orang komandan Yonko yang siap menjaga kapten mereka masing-masing Dari ancaman yang paling berbahaya sekalipun Oke, kita mulai dari yang paling kuat Versi anime OP Di posisi pertama ada Ben Backman Salah satu tangan kanan dari kelompok bajak laut rambut merah ini Memang patut diwaspadai sebagai seorang komandan Yonko Yap, seperti yang pernah digatakan oleh Oda Sensei dalam sebuah SBS Jika Ben Backman adalah karakter yang memiliki IQ tertinggi Di dunia One Piece saat ini Dengan kata lain, Ben Backman memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi Jika dibandingkan dengan karakter lainnya Dan diyakini bahwa kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan dalam hal bertarung Inilah yang mungkin bisa menjadi alasan kenapa sosok Ben Backman Begitu ditakuti di lautan Nah, ingatkan hakama semua dengan peristiwa pertempuran di Marineford Dimana kelompok bajak laut Akagami menghentikan pertempuran tersebut Dengan sangat epik Ya, salah satu komandan terkuat mereka yaitu Ben Backman Mampu menghentikan sosok Admiral Kizaru Sampai membuat Kizaru terkejut dan ketakutan Ketika Ben Backman menodongkan pistolnya ke arah Kizaru Jadi mimin rasa dari sini sudah sangat jelas ya Jika kekuatan dari Ben Backman ini Di atas kekuatan dari seorang Admiral Yap, hal ini juga pernah dijelaskan oleh Monkey Digap Untuk mengalahkan seorang Yonko Tidak bisa hanya mengirimkan satu atau dua Admiral saja Butuh persiapan yang sangat matang dan jumlah pasukan yang tidak sedikit Untuk menyerat seorang Yonko masuk ke penjara Impeldon Selain itu, sampai saat ini tidak ada satupun dari kelompok bajak laut Akagami Yang terlihat memiliki kemampuan buah iblis Mereka diketahui memiliki kemampuan haki yang sangat dasyat Itu sebabnya kenapa ketika Seng mendapatkan kekuatan buah iblis Mitikal Zouan Hito Itonomi Model Nika Tidak ada satupun orang dari kelompok bajak lautnya Yang memakan buah iblis tersebut Padahal sudah jelas jika buah iblis tersebut Merupakan buah iblis yang sangat diincar oleh pemerintah dunia Dan dari sini juga bisa menjadi sebuah indikasi Jika sebenarnya Kizaru sadar Bahwa dengan kemampuan haki yang dimiliki oleh Ben Backman Peluru yang nantinya akan ditembakan Mampu untuk menembus tubuhnya Meskipun Kizaru adalah pengguna kekuatan buah iblis logia Dan satu hal lagi yang perlu kita garis bawah di sini adalah Seperti yang dikatakan oleh Senggoku Jika kelompok bajak laut Akagami Memiliki kekuatan yang setara dengan kaptennya Komandan Yonko berikutnya Di bawah kekuatan Ben Backman ada Roronoa Zoro Wakil kapten di kelompok bajak laut topik jerami yaitu Roronoa Zoro Perlahan tapi pasti Zoro mulai menunjukkan eksistensinya sebagai seorang pendekar pedang Yang mampu mengalahkan komandan Yonko terkuat milik Kaido Dengan nilai bonti 1,39 miliar beri Yaitu King Yap, pedang yang didapatkan Zoro di negeri Wano yaitu pedang Enma Menjadi salah satu kunci utama Zoro mengalahkan King Hal ini juga tentunya tak lepas dari kekuatan Busosoku dan Housoku Haki yang dimiliki oleh Zoro Tanpa kekuatan Housoku Haki saja Pedang Enma yang dikombinasikan dengan kekuatan Busosoku Haki Mampu untuk membelah tanduk tengkorak Onigashima Hanya dengan sekali tebasan Namun terlepas dari kekuatan yang dimiliki oleh Zoro saat ini Hal yang tak kalah penting adalah Kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Zoro sebagai seorang wakil kapten di kelompok bajak laut topik jerami Zoro bahkan rela menawarkan nyawanya demi menggantikan Luffy saat Luffy akan dibawa oleh mantan sisi bugai Bartolomeo Kuma Namun Kuma justru menawarkan hal lain Yaitu maukah Zoro untuk menanggung beban penderitaan Luffy selama ini Kemudian Zoro pun mengiyakan hal tersebut Nah, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kuma Dia pun kemudian memindahkan beban penderitaan Luffy ke sebuah balon besar Bahkan Zoro pun hampir tewas setelah menerima semua beban penderitaan tersebut Yap, dari sini kesetiaan Zoro benar-benar diuji Dan menurut Mimin, di momen ini juga menjadi momen terepik Zoro sampai saat ini Selain itu, secara tidak langsung Hal ini juga telah menunjukkan bagaimana kekuatan fisik Yang dimiliki oleh Zoro Sebagai seorang komandan Yonko Oke, kita lanjut lagi ke komandan Yonko berikutnya Yaitu Jesus Burgess Divisi pertama sekaligus wakil kapten di kelompok bajak laut Kurohige ini Memiliki julukan champion atau si petarung juara Hal ini juga tak lepas dari penampilannya yang memiliki perawakan yang sangat besar Dan dipenuhi dengan otot Nah, kemampuan yang dimiliki oleh Jesus Burgess Sebenarnya hanya kemampuan bertarung bebas yang mengandalkan kekuatan fisik Dan ototnya Kekuatan fisik yang dimiliki oleh Jesus Burgess Tidak bisa dianggap remeh Kita bisa melihat saat kelompok bajak laut Kurohige melawan Ace Jesus Burgess terlihat mampu mengangkat sebuah bangunan utuh Dan melemparkannya kepada Ace Nah, salah satu hal yang perlu digarisbawai disini adalah Meskipun kelompok bajak laut Kurohige ini jarang diperlihatkan baik di anime ataupun manganya Namun setiap pergerakan kelompok bajak laut Kurohige memiliki peran yang sangat penting Bagi alur cerita One Piece kedepannya Hal ini juga tentunya bisa kita lihat bagaimana Kurohige memberikan kemampuan Buah Iblis Sukesukenomi kepada Siryu Bukan hal yang tidak mungkin Jika suatu saat nanti Burgess akan mendapatkan kekuatan Buah Iblis setelah sebelumnya Buah Iblis Meramira Nomi Gagal dia dapatkan Jelas dari sini hanya tinggal masalah waktu saja bagi Kurohige untuk mendapatkan kekuatan Buah Iblis yang sangat cocok untuk Burgess Atau mungkin apa yang pernah dikatakan oleh Kurohige pada Mangawan Peace Chapter 957 Sebenarnya adalah untuk mengambil kekuatan Buah Iblis Meramira Nomi yang dimiliki oleh Sabo saat ini Karena seperti yang kita tahu kedatangan Admiral Ryukukyu pada Mangawan Peace Chapter 1053 ke negeri Wano Bisa menjadi sebuah indikasi Jika Sabo saat ini sedang tidak baik-baik saja Berikutnya, Komandan Yonko yang terakhir adalah Mohji Mohji adalah wakil kapten di kelompok bajak laut Kapten Bagi Yang saat ini telah menjadi Kaisar Lautan atau Yonko Well, posisinya sebagai seorang wakil kapten membuat Mohji menjadi seorang Komandan Yonko Bagi Nah, Mohji sendiri memiliki julukan sebagai si penakluk hewan buas Yap, sesuai julukannya, Mohji sangat ahli sekali dalam menjinakkan hewan buas Contohnya saja, dia memiliki seekor singa peliharaan yang bernama Ritchie Nah, Ritchie biasanya diperintahkan oleh Mohji sebagai senjata utama untuk melawan musuhnya Kekuatan Ritchie pun tidak bisa diremehkan begitu saja Bahkan Luffy dan Nami pun cukup kesulitan ketika melawan Ritchie saat di Arts Orange Town Selain itu, meskipun memiliki penampilan layaknya singa yang sangat buas Namun Ritchie terkadang berperilaku sebagai seekor kucing yang sangat mengemaskan Dan terkadang dia juga berperilaku atau bertingkah konyol Yaitu ketika dia ingin menjadi seorang kapten di sebuah kelompok bajak laut Nah, setelah time skip, sosok Moji dan Ritchie memiliki perubahan yang sangat besar Mereka berdua saat ini terlihat lebih gendut dan berisi Nah, terlepas siapa komandan Yung Go terkuat saat ini Peran sang kapten dan kelompok bajak lautnya lah Yang akan menentukan siapa yang layak untuk menempati singa sana kosong saat ini Karena pada dasarnya, cepat atau lambat Mereka semua akan saling bertemu dalam sebuah pertemuan terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece Yaitu Perang Tahta Dan perlu diingat, apapun cara yang mereka lakukan demi memenangkan pertempuran tersebut adalah hal yang sah Karena dalam sebuah pertempuran, tidak ada yang namanya curang Well, itu tadi merupakan 4 komandan Yung Go baru saat ini Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Oke, sampai disini dulu pembahasan kita kali ini And see you next time Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih